Intro 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 Ini baru pertama kali saya di Universitas Negeri Balang Dan kotanya sangat indah Sangat sejuk Dan kesan pertama begitu menggoda Saya ini bergoda ini dengan di Balang hari ini Jadi saya kira Anda beruntung karena Anda berperusaha di Balang Dan bisa setiap hari di Balang Oke untuk kali ini saya akan Sikit sebenarnya berbagi ya Sebenarnya lebih keberbagi Mengenai penguda menuju dan menyambut tahun kulit di buku Oke Siapa yang disini merasa dirinya penguda? Semuanya Kecuali Mas Arief masih penguda? Masih Mas Ganda juga masih pemuda sebenarnya ya Tapi Karena sedang mempunyai Umuman Maka Ya masih muda juga Oke Oke Nah hari ini saya akan membahas mengenai penguda generasi dan politik Di Indonesia Akan ada beberapa struktur dalam presentasi ini ya Terutama saya akan Menggunakan pendekatan yang mungkin relatively Seikit alternatif ya Jadi saya menggunakan pendekatan diskors ya Diskors untuk melihat kemudian kecenderungan bagaimana sih Menjadi atau becoming or being young in Indonesia Menjadi muda dan menuju proses kebewasaan di Indonesia Oke Saya kurang tahu di UM ini ada mata kuliah sosiologi kepengudaan enggak? Belum Masa belah baru akan ada 2018 akan muncul Oke top Mantar Oke Nah Next ya Oke Jika kita berbicara mengenai pemuda Anda bisa lihat ya disitu ya Oke Nah Pemuda di Indonesia ini Mempunyai posisi yang Spesial Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini Ya tidak hanya sekarang ini Namun juga dari zaman kolonial hingga sekarang era pasca reformasi Sebagaimana Anda lihat di powerpoint tersebut ya Bahkan pada waktu itu ya Presiden pertama kita Soekarno menjelaskan bahwa Dari saya Sepuluh pemuda maka akan menunjangkan dunia Itu adalah sebuah Justifikasi dan legitimasi akan peran sentral dari pemuda Indonesia Dari masa ke masa Di sisi yang lain pemuda juga Mempunyai peran yang penting Pada tahun 1928 Terutama Saat pemuda ikut memprolamirkan apa yang dinamakan sebagai sumpah pemuda Sebentar lagi kita akan memperingati sumpah pemuda Oke Pada waktu itu Berbangsa satu Bertanah air satu Dan Berbahasa satu Lalu bagaimana sumpah pemuda di era sekarang Apakah masih berbangsa Bertanah air dan berbahasa satu Nanti kita pikir lagi Oke Di sisi yang lain kemudian Oke apalah kisipan yang penting dari pemuda ini Dalam konteks Indonesia Pemuda juga menjadi salah satu agent of change Untuk menumbangkan Ya Resip Autoritarianisme Orde baru pada waktu itu Nah ini Saya perlu Cross check Fakta dulu ini Siapa yang melahirnya Tahun 90an Oh masih ada Oke Jadi mengalami sisa-sisa Orde baru ya Yang melahirnya Tahun 2000an Nah itu banyak juga ya Tidak ada memori sama sekali Kita mau jumpa lagi Waktu lahir Presidennya langsung SBI Ya Anda sudah sadar Kemudian sudah SBI Oke Jadi Kalau antung anda yang belum Karena anda belum lahir Pada waktu itu ya Ada masa dimana Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini Selama 30 tahun Kita berada dalam Cengkeraman Resip Autoritarianisme Waktu baru Oke Dimana militer itu menjadi Salah satu Aparatus yang Hegemonik Ya Dalam berbagai Bikuman berbangsa dan bernegara Oke Nah Sekali lagi Saya ingin menekankan bahwa Menjadi pemuda di Indonesia Oke Itu Kita sudah Diberikan semacam Apa ya Semacam Privilege Dan juga sebenarnya tugas gitu Bahwa Stati pemuda Itu Selalu diidentikan Sebagai Agen yang Ya Mempunyai potensi Untuk Menciptakan sejarah Dan mengubah sejarah Sebuah bangsa Next 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 Oke Kelihatan gak disini Nah Dari beberapa Momen-momen Dalam sejarah Yang di banglita Menjadi pemuda Indonesia Itu selalu Dilekatkan dengan Nilai-ilai heroisme Dan perjuangan Oke Dengan kata lain Pemuda selalu Diantap sebagai Agen yang mampu Melampar perubahan sosial Dan pengubah Secara sebuah bangsa Oke Masih ada Konstruksi Wancana Yang dominan Mengenai Pemuda Sebagai Agen sosial Perubahan bangsa Oke Nah Di sisi yang lain Kita juga mengenal Di berbagai Macam Ilan Sebut Ada Semacam Kolektivitas Pemuda Yang lahir Pada masa itu Yang mempunyai Kesadaran yang sama Dan juga tujuan yang sama Dan juga mempunyai Ideal Atau impian yang sama Mengenai sebuah Bangsa Kita juga mengenal Dalam setiap Era tersebut Mucul juga Angkatan Atau apa yang dinamakan Sebagai generasi Di setiap Era tersebut Kita mengenal Ada Angkatan 45 Angkatan 66 Kemudian ada Angkatan 98 Kita mengenal itu Nah Permasalahannya adalah Sekarang Pada era Revolusi Destri 4.0 Atau mungkin kita Tidak perlu terlalu Menggunakan Password Itu ya Pada era Pada tahun inilah 2018 Sekarang ini Apakah Peran pemuda Sebagai Agen Sosial Perubahan Dan juga Agen sejarah Itu masih Relevan Atau tidak Oke Itu pertanyaan besar Yang perlu kita refleksikan Dalam konteks Sosial Kultural Dan sejarah Yang berubah Ya Beban sejarah Akan Peran pemuda Itu apakah Masih Relevan Untuk Dipertahankan Dalam spirit Heroisme Ya Perjuangan Seakan-akan Melawan Something Ya Melawan kolonialisme Melawan Something Something Spirit heroisme Itu masih Dipertahankan Dalam perangkat Tersebut Atau Tah Dalam era Yang berubah Ya Spirit heroisme Itu bisa Di Multi Interpretasikan Dalam Kondisi Yang berubah Sekarang Hal itu Perlu kita Refleksikan Secara Mendalam Dan juga Anda Dan juga Kita semua Oke Next Di sisi yang lain Ya Ini ruangnya Lu kainan gak Ini ya Saya mungkin Akan disini Aja lah Tapi Tapi Saya gak Ketanya Anda Sampai Aja Oh Anda Ya Bisa Sedang-sampai Aja Oke Ya Tapi Kalau seperti ini Lebih cahit Lebih cahit Lebih intim Lebih cahit Lebih cahit Lebih cahit Lebih cahit Lebih cahit Di sisi yang lain Ya Dalam satu tutup Tertentu Pemuda sebagai Pahlawan Ya Diagung-agungan Sebagai agen Perubahan Sosial Di sisi yang lain In reality Yang Tampuran itu Jadi semacam jadwal reguler Ya Anda Nah kalau anda main di Jogja Itu ada jadwal reguler Pinteng Anda tahu perimpin nggak? Perimpin itu Satu SMA menghampiri Dan memprovokasi SMA yang lain Untuk adu Ketua kan Kira-kira seperti ini Ada jadwal yang sebenarnya seperti itu Atau kalau Anda Mungkin ada yang dari Jakarta Atau pernah hidup di Jakarta Oke ya Nah itu di Jakarta Ada somewhere di Jakarta itu Ada jadwal reguler tahunan juga ya Yang mana kemudian Kalau Anda mau nilai situ Warga itu sudah ngabari Anda Jangan lupa itu Karena ada tahunan reguler Akan terjadi Tiba-tiba Anda puter itu Kalau masih naik aja Ya suruh memutar aja Itu zaman dulu banget Bancaya sekarang sih Udah berjaga Di sisi yang lain tadi Di reality Masih banyak ditemukan Orang-orang muda ya Instead of being heroes For their nation Mereka Juga Mempunyai dunianya sendiri Dan justru Melakukan Tauran secara Di sisi yang lain In reality Kita juga menjumpai Pakwa Masih banyak juga Pemuda Seusia Anda Dan kita sebenarnya Gak cuma pemuda sih Ini Fenomenal Yang kemudian terjerat pada Masalah Takobat Atau drugs In reality Ada banyak yang terjerat Masalah itu juga Tidak hanya sebagai pengguna Namun juga sebagai Pengedan Bisa jadi pengedan Bisa jadi pengguna juga Bisa juga jadi Distributor Bisa juga Memproduksi Ada banyak Di sisi yang lain ada In reality Banyak muda yang Instead of being heroes Terus ya Kemudian Juga mempunyai dunianya Sendiri Di dalam ranah Apa Drugs ya Nah di sisi yang lain juga Dalam tutup yang lain Kita juga menjumpai Pemuda Pemuda Urban Pemuda Pemuda Keparkotaan Yang Tidak Begitu tertarik Mungkin dengan Isu-isu Politik Yang bersifat formal Namun mereka Justru lebih banyak Tertarik Dengan Isu-isu Politik Keseharian Dalam konteks Kayaknya itu Konteks lifestyle Di sudut kiri Itu anda lihat Kalau di kota-kota besar Politiknya adalah Politik of night clubbing Ya kan Mana Politiknya adalah Politik untuk Memkonstruksi Distingsi Mana yang lebih keren Melakukan Melakukan Clubbing Di club Yang ini Atau yang itu Kompetisnya Di situ Ya Salah mungkin Mereka Tidak Mempunyai Mungkin aspirasi Mungkin politik Yang Pilih teki Terima Tidak Mereka Mereka lebih banyak Terserah Dalam politik Politik Pesat Nah Di sisi yang lain Coba anda lihat Yang sebelah Tanan itu Taca mata itu Ya Ada yang Seperti itu juga Di sini Ada yang lebih banyak tersebab pada mungkin konsumerisme dan juga Apa yang merasa dan hasrat dan fans untuk sebuah produk global dari sebuah negara tertentu yang lebih populer di sini Mereka lebih tertantang dan lebih tertarik untuk menghadiri event-event terkait dengan grup Ya K-pop tertentu or something gitu Daripada mungkin ya Mengupdate mengenai Oke siapa sih ini nanti kandidat presiden dan calon presiden apa wakil presiden next gitu Bisa saja mereka tidak tahu Mungkin saja mereka tahu sosoknya Cuman kalau ditanya programnya tahu nggak Apa ya Gitu mungkin ya Mungkin dia nggak tahu juga Oke Nah Saya ingin menunjukkan sebenarnya Bahwa Ada banyak realitas dan kompleksitas mengenai pemuda itu sendiri Ya Ada banyak realitas pemuda itu sangat kompleks Dan kita perlu untuk memahami Ya Kompleksitas mengenai pemuda itu sendiri Oke Oke thanks Nah Ini Saya ingin menjelaskan bagaimana tadi Ada semacam ambivalensi Ambivalensi ada tahu artinya ambivalensi Nah mungkin bahasa yang paling simpel kontradiksi ya Mungkin di situ ya paling simpel aja Ada semacam kontradiksi sebenarnya Dalam konteks ekspektasi negara terhadap anak muda Dan juga suara-suara dan aspirasi dari anak muda ini sendiri yang hidup dalam zaman yang berubah Oke Nah Ada ambivalensi di mana negara masih melihat anak muda itu dalam kerata apa yang dinamakan sebagai defectology Ya defectology itu simpelnya apa sih yang salah dengan pemuda Indonesia Jadi mungkin ada itu gak salah tapi Ya ada konstruksi wacana dominan Di mana Pasti ada sesuatu yang salah dengan pemuda dan perlu dilakukan sesuatu Supaya pemuda itu Kembali ke jalan yang benar Silahkan bos Ada semacam konstruksi seperti itu Defectology Padahal Salah mungkin ya Konstruksi wacana dan defectology itu sebenarnya adalah Konstruksi dari generasi terdahulu yang hidup Dalam konteks yang relatif berbeda dengan anak yang hidup dalam konteks sekarang Oke Kalau anda misalnya sekarang itu dipaksa kalau hujan-hujan itu beli makan pake payu Ya mungkin anda gak lagi kesitu Anda sekarang tinggal go food Ya kan Mungkin Apa lagi yang lain Kalau anda dipaksa untuk ke perpus Ajak bukus secara main rumah Ya mungkin anda gak lagi kesitu Tapi anda bisa gimana aja pake laptop Eatbook Ya kan Sambil ngopi Trong-trong Terus lupa baca buku Jadinya 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 different story Jadinya different story Oke Nah Selalu dikonstruksikan apa yang salah dengan pemuda Apa yang salah Mungkin gak ada yang salah Tapi konstruksinya selalu apa yang salah dengan pemuda Nah Dengan kata lainnya In general sekarang ini di Indonesia Walaupun sekarang kita dihadapkan pada konteks yang berubah dengan cara cepat Dalam berbagai hal Ya Tidak ada konteks dalam sekup nasional Lalu juga dalam sekup global Kita ini sudah sangat terintegrasi secara global Dengan berbagai negara dengan kulturnya In social aspect In technology Dan lain-lain Kita sudah sangat terintegrasi Namun saya melihat Masih ada kontradiksi dan gap Dan ambivalensi tadi Antara ekspektasi yang dikonstruksikan oleh negara Dan juga Anda ini yang sedang Astilasi Anda sebagai pemuda Dalam era yang berubah sekarang ini Oke Nah Dengan kata lain Negara masih mengharapkan Anda sebagai Youth as a hope of the nation Sebagai pemuda harapan bangsa Oke Nah Di sisi yang lain Anda juga pasti dikonstruksikan bahwa Pemuda itu selalu Ya Dikonstruksikan beratnya dalam dua posisi Binary Binary position Yaitu yang dinamakan sebagai tolik Dan juga toksik Kalau Anda nurut Mengikuti Berbagai macam norma Aturan Dan lain-lain Menjadi pemuda yang baik Itu Anda dikonstruksikan sebagai tolik Kalau Anda ngeyel Mempunyai narasi sendiri Itu mengenai hidupan Anda Something-something gitu Anda Relatively mungkin dikonstruksikan sebagai Opsi Di sisi yang lain juga Ada semacam konstruksi bahwa Ada yang namanya Helios dan juga Filiens Filiens Pemuda masih dianggap di satu sisi Sebagai Parlawan Di sisi yang lain Sebagai penjahat Ya Itu masih menjadi diskursus Dominant Pemuda di Indonesia Oke next Saya ada waktu Berapa menit sih ini? Berapa menit ya? Ini contoh yang paling simpel sih sebenarnya Itu adalah salah satu peraturan Di universitas tertentu Gak usah saya sebut Apa salahnya pemuda yang lain juga Kau gak boleh masuk Salahnya apa? Masalah boleh Bebas rekses Bebas rekses Boleh gak? Boleh Itu haangnya sebagai warga negara Permasalahnya adalah Mengapa? Padahal rambut-rambut seperti itu Yang pertama itu sudah kayak Coba dulu Tapi dia o'gapten gitu Ya? So'gap ser Boleh gini Bapaknya yang sudah maju Gak boleh masuk Kalau gak boleh gitu Di universitas itu ya Di sisi yang lain Yang mau patah ke kanan ini Untung Kayak Barista-barista Di coffee shop mana gitu Gak hipster sedikit gitu Nah Insta yang boleh masuk Acil-an yang rambutnya Rapi seperti yang mojo Kalau rambutnya gitu semua ya Boring gak? Lo tau kalian Pasti boring gak Kalau sekarang Boring Pasti orang laki juga Boring burusan Pasti itu Misalnya Pakinya itu Gak panas sedikit ya Agak critical Oh siap Jadi Sebagaimana saya jelaskan di awal Perspektifnya Alternatif-alternatif Bersihkan di awal Bersihkan di awal Bersihkan di awal Contoh dalam hidupan cari hari ini Menunjukkan bagaimana tadi Anda ini Sebagai muda Masih Ya Tadi Dikonstruksikan Kalau selalu ada yang salah Dengan anda Anda pinter tapi gondrog Masih salah Dikonstruksikan 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 Sebenarnya kalau anda menarik politik itu dalam skop formal ya anda ketemunya pantai, ruden, dan lain-lain Tapi di siang lain, politik is everyday life sebenarnya Anda dalam kehidupan cahaya hari ini sedang berpolitik, jangan salah Politik harus ditalinkan lagi definisinya mengenai politik ini Jangan salah bahwa anda ini yang didalam kehidupan cahaya hari ini sebenarnya sudah berpolitik Namun ranahnya saja yang berbeda Apa yang dinamakan sebagai politik sehari-hari Kalau sosiologi pasti dulu baca antologi denis Ya kan? Mengenai modern ini ya, modernitas lanjut Dari antologi denis di mana Politik itu sudah semakin diverse Tidak hanya masuk dalam skop-skop formal Karena politik itu menjadi politik-politik dalam hidupan cahaya hari Termasuk politik identitas Termasuk politik dalam konstruksi wacana hidupan cahaya hari Nah, kita kembali lagi disini Di sisi yang lain ya, saya melihat bapak pemuda itu Dalam konteks kebijakan maupun produksi pengetahuan ya Konstruksi yang akan pemuda sebagai defektologi ini juga muncul dalam produksi pengetahuan ilmiah Nah, di sisi yang lain pemuda itu hanya sebatas menjadi aksesoris Dalam berbagai macam kajian-kajian yang terkait dengan pemuda Anda pastikan kalau lagi nongkrong sama temennya Menjadi ubah nyamuk kan enggak seneng Itu enggak enak Anda pasti yang ikut dan itu Oh, ini jadi ubah nyamuk Nah, dalam konteks kebijakan maupun pengetahuan ilmiah Masih ya, pemuda itu masih Ya, bahasanya masih menjanjikan nyamuk lah Masih menjadi aksesoris semata Ya, dengan kata lain Ya, aspek pemuda sebagai agen itu Bukan menjadi titik analisa utamanya Namun justru terbentang dalam analisa ekonomi politik dan lain-lain Oke, nah, kedepan Ya, saya kira ini perlu Dalam konteks kepemudaan In general, baik dalam kajian maupun kebijakan maupun dalam kini baca di hari Ya, perlu kembali menempatkan pemuda Ya, in their own right and in their own perspective Ya, harus berani untuk menempatkan pemuda Based on hak mereka sebagai pemuda Ya, dan juga berani menempatkan produksi pengetahuan Ya, berdasarkan perspektif pemuda Tahun politik ini sekarang juga saya kira Adalah saatnya anda sebagai pemuda Ya, berani menyuarakan suara anda sebagai pemuda Karena anda hidup dalam era yang baru Anda harus muncul suara Bagaimana sih mengalami kehidupan yang berubah seperti ini Yang mungkin orang rumah anda Mungkin tidak mengalami ini Saya aja mungkin ada gag dengan mahasiswa saya Ya, ya Mereka yang akhirnya tahun 2000 Ya, saya jelas sangat kece sebenarnya gitu ya Kadang, saat dinunjukkan gitu Saya benernya masih Apa ya, saya judul Saya benernya masih Diservit gitu lah Ya, tau tau gak diservit Ada yang tau ya Tentunya masih istervit tapi mahasiswa saya Enggak ada ikatan sama-sama bukan istervit Gak ada gag Anyway Nah, kita harus berani Anda, kita dan kita Harus berani untuk menempatkan pemuda In their own right and in their own perspective Nah, poin yang ingin saya jelaskan adalah Ya, dalam konteks politik sekarang ini ya Penting untuk mengahami pemuda sebagai agensi Ya, dalam konteks yang berubah Agensi anda tahu? Bukan agen orang Anda tahu agensi? Agensi, ya simpelnya Kalau di sosial itu structure and agency Itu kan Structure itu kan something yang objective Ya, sui generis pack Yang seakan-akan tidak bisa diubah Tapi di siapnya sebenarnya itu Dialectical dengan Uncur agensi Karena baik masyarakat Bapak individu-judu Saling mempengaruhi Nah, ini adalah saatnya Anda pemuda sebagai agensi Diakui sebagai agen Ya, sebagai agensi dalam konteks yang diubah Artinya ini anda harus mulai Untuk ya Berani memunculkan perspektif anda Dalam konteks yang berubah sekarang Oke Dengan nyata lain kita juga perlu memahami Apa yang dinambakan sebagai generasi baru Anda ini Termasuk dalam generasi baru Dan juga setelah anda itu Nanti akan muncul generasi baru Yang anda mungkin Have no idea What they're doing Mungkin saya yang merasa Bahwa ini kok Dosen saya ini kok gak paham Ya, sih Tapi saat anda nanti tumbuh Dan berbeda menjadi dewasa Ya Kemudian mungkin ada generasi setelah anda Karena mungkin anda juga gak Disalah juga dengan Generasi setelah anda itu Ya, hati-hati anda siap-siap ya Belum saya gak siap-siap? Kalau anda itu nanti anda siap-siap Oke, next Nah Komoda sebagai agensi dalam konteks yang berubah Bagaimana anda mau anak ini? Ya Dalam konteks yang berubah Jangan-jangan Nilai-nilai heroisme itu tidak lagi Dalam konteks berkembangkan Pelawan-pelawan penjajah Ya Tapi nilai-nilai heroisme itu Sangat bisa Multiinterpretasi Misalnya seperti yang dilakukan oleh Berbagai macam generasi muda yang Exist di tingkat internasional itu Anda Tau apa smolika to? Tau 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 main plastik Viewnya Belajar ini Sering Tau 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 Meng Krank Tau 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 Nah itu diinterpretasikan, dikonteksualisasikan dalam konteks yang berbeda Dan jadi seperti itu Tanpa kemudian memilangkan nilai-nilai keindonesiaan Oke Konteksnya berubah Responannya berubah itu sangat wajar Nah di sisi yang lain Oke, kalau yang sebelah Anan itu Anda tahu Joy Alexander? Joy Alexander? Ya Joy Alexander ini dihabis Hampir no aja sekarang Sudah diundang di titik dom putih Untuk main dengan Wainshorter dan Esperanza Stolen Dua-duanya itu adalah Virtuoso Jazz Di Amerika dan bahkan di dunia It's an hour, itu sebuah kebanggaan sendiri Di sebelah kiri Yang ada gambar macam itu Anda tahu siapanya? Itu adalah mahasiswa Isi Jogja yang menang Dalam kompetisi pembuatan Alpum Arun V Over Masih mahasiswa juga Kayak anda gitu ya Tapi Tidak melawan berjajah Tapi melanggui produk-produk kreatif Kalau sebelah kanan itu Itu penting metal itu Menurutnya apa? Dan ceprot Dan ceprot atau apa itu? Ya, anda masih lihat gitu Oke Ini telah menunjukkan bagaimana Mungkin Oke Ada banyak cara untuk memaknai politik dalam konteks yang berubah Ada banyak cara Oke, next Malah gini, ternyata saya mau mempersiapkan banyaknya Saya dilihat kuliah ini Di sisi yang lain, akhirnya penting yang perlu juga ditindaknya Kita perlu melakukan apa yang dinamakan diversifikasi pemuda sebagai subjek Karena apa? Karena dalam muda-muda kepemudaan nomor 40 tahun 2009 Pemuda itu hanya didefinisikan berdasarkan kumpul Pemuda itu hanya didefinisikan sebagai mereka yang berusia 16 sampai 30 Umur saja hanya umur Padahal umur itu tidak menunjukkan apapun Oke Secara biologis mungkin Dalam rentang tersebut Seperti manusia baik lagi-lagi menurunkan Untuk mengalami perubahan-perubahan dalam tubuhnya Hormon dan lain-lain ya Hasrat dan lain-lain Namun aspek sosialnya ini tidak ada uangnya dengan aspek biologi Oke Ya Artinya Pendefinisian pemuda di Indonesia yang hanya berdasarkan pada umur Tidak bisa untuk memahami Tidak bisa digunakan untuk memahami keberagama dan kompleksitas pemuda itu Nah karena itu Kita harus memulai bahwa melihat pemuda itu harus sebagai Relational concept Pemuda itu selalu bersifat relational Karena apa? Karena anda sebagai pemuda ini Ya Umurnya mungkin diantara 16 sampai 30 Tapi elemen-elemen yang menyusun anda secara sosial ini kan banyak interseksi ya Anda disini pasti dari kelas sosial yang berbeda Ya kan Ada kelas menengah Kelas menengah agak kebapas dikit Gitu kan Penengah mau ke atas tidak jadi BDM nya naik gitu misalnya Ada website yang tidak ada Tapi Anda pasti dari kelas sosial itu tentu Di sisi yang lain aspek gender Tidak beda-beda Ada ekspektasi yang berbeda Sama-sama menggoda Tapi Dalam masyarakat ekspektasi Tapi masih berbeda Kerempuan itu ya Juga usah tinggi-tinggi sekolahnya Misalnya Masih banyak muncul Kenapa gak dibanding aja Laki-laki gak usah tinggi-tinggi sekolahnya aja Masak aja di rumah Kalau saya sih seneng-seneng aja Masak di rumah kan enak ya Semua yang gak usah Ngajar hidupan masak aja Di rumah secolah itu sebenarnya Tapi wah Saya juga jadi korban juga Karena sebagai laki-laki Diharuskan dan dimajibkan Sebagai manusia yang sukses Dan pemuda yang sukses itu Harus bekerja Gitu kan Ya Artinya Sekali lagi Anda sebagai pemuda Tidak hanya masalah tumpul Tapi ada Saat pemuda berkembang ini Ada banyak aspek Yang ikut memperlakui Proses pemuda berkembang Anda ini Ya Sangat intersectional Di sisi yang lain juga Aspek ethnicity Juga penting Lalu mungkin Di Indonesia Tengah juga ada Tengah dilakukan sebagai ras Oke Aspek ethnicity Misalnya ya Dalam konteks kehidupan Berbangsa Dan bernegara ini Komodata yang Setentu ya Kadang juga ada Dibakasi juga Perannya Ya Padahal ini Hanya mungkin tidak Hanya tidak Seperti itu Yang lain apa Agama juga menjadi Faktor penting Sekarang ini juga Haktor yang lain adalah Seksuality Saya tidak akan Menolong lebih lanjut Tapi di sisi yang lain Yang juga sekarang Mendapatkan momentum Untuk diperhatikan Lebih lanjut Adalah Apa yang dilakukan Sebagai disability Sekarang Sekarang ada asian Ini saya ingin Ini saya ingin menjadi Moment yang Tepat untuk Kita Membongkar Asumsi kita Sebagai Manusia Dalam tanda putih Normal ya Karena Ternyata Anda Ini masih diberikan Privilege Yang lebih besar Dibandingkan Mungkin teman-teman Pemuda anda Sesahabah pemuda Yang mungkin Dia Di bubble Isu pengen akses Itu masih Isu yang penting Sedangkan anda ini Dari kampus Kemana itu Sudah ke sana Jalan Ya Naik transportasi Itu Dan yang lain Oke Ini saya kira Teman-teman Diperhatikan lagi Maksudnya 5 menit Wah Oke Kayak kuliah Oke Oh Ini contoh saja Contoh bagaimana Maksudnya Memang Tadi Sebagai penguda Kita penting Untuk Memahami Pemahami penguda Secara interseksional Sebagai Relaisional Konsep Dan interseksional Oke Karena disini Misalnya Ada banyak Gitu Jubri Itu misalnya Dari kelas Tapi dia bisa Berprestasi secara International Oke Di sisi yang lain Mungkin misalnya Tontopi Dan Liliana Naksir Ini mungkin Dari Etnis Yang pula Tapi melalui Buru Tangis Dia juga memberikan Contribusi yang besar bagi Bangsa ini Bagaimana Mengandang penguda Dalam Contribusi yang Dari kelas Dan teknis ini Di sisi yang lain Keper yang Saya Memang Namanya Dia Defable Tapi dia Main di tingkat Internasional Di Grup Ya Oke Oke Saya Kira-kira Agak cepat sedikit Dalam tahun politik Ya Anda Sebagai pemuda Saya Kira Terlepas Dari Kemudian Polarisasi Calon satu Calon yang lain Gitu ya Dan juga Ingat-ingat media Termasuk media sosial Ya Ada yang operasi Plastik lah Orangnya Diburkulih orang Orang Ya Kerja-kerja banyak Ya Terlepas dari Ingat-ingat Saya kira Anda Sebagai pemuda Yang punya Kuntangan politik Penting untuk Fokus kepada Sebenarnya Isu apasih Yang sedang Dan akan Anda hadapi Di masa Berdatang Ya Saya mau Investigasi Beberapa isu Yang mungkin juga Bisa berbeda dengan Prioritas Anda Yang pertama Adalah Yang masih penting Adalah isu-isu Transisi ke pemuda Anda Setelah Menurut Ingat Yang Orang Mereka Yang Mereka Setelah Khusus Mulia ini ke depan anda sebagai anak muda isu transisi yaitu pendidikan, kerja dan pernikahan di sisi online, fokus juga anda penting untuk memfokuskan pada isu-isu kualitas hidung anda dengan kata lain, pemuda sebagai berlebih, anda itu kan tidak cukup hidup hanya dengan kualitas ya kan, cukup lah anda butuh juga diakui kebebasan berekspresinya anda butuh rumah publik untuk bermain anda butuh untuk berteman ada banyak yang lain dengan kata lain pemuda sebagai berbih, itu penting termasuk juga anda perlu dipahami dan difasilitasi ya terkait dengan kesehatan mental masalah itu isu penting ya kadang masih terlewat di sisi yang lain saya kira juga penting adalah isu untuk hidup dalam bumi yang bersih dan besar ya ini memangat saya nyerah anda untuk berpikir lebih global dan lebih sustainable mengenai hidup itu apa sih kualitas udara yang bersih itu penting coba kalau kualitas udara bersih itu tidak penting ya coba anda bermakas di belakang nalpot coba aja coba aja dua mungkin biru, 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 biru di belakang nalpot itu sakit sakit nalpot anda bayangkan saja kalau anda kemudian jalan di jalan ini kemudian kualitas udara itu sudah sebegitu buruknya anda sempat terbikir itu gak itu memiliki musuh juga anyway itu beberapa isu lagi next oke next ya dengan kata lain hak untuk mendapatkan layangan publik tanpa diskriminasi itu penting ya ini yang harus anda mengatakan tadi yang juga hak untuk mengembangkan diri di semua bidang anda harus di fasilitasi mau jadi apa aja terserah oke yang ketiga adalah hak anda sebagai market ya ya punya pendapat yang berbeda kreatifitas berpartisipasi dalam politik karena tiga hak ini harus diakui dengan harus diakui dan jadi prioritas dalam fokus anda dalam dalam politik next satu lagi presentasi sudah selesai nah yang terakhir yang ingin saya juga bagikan kepada anda itulah operasi plastik dan pemopulan ya dan juga hoax mengenai sel narapidana yang tertentu yang ternyata selnya itu juga palsu ya sangat penting bagi anda dalam tahun politik ini untuk kembali pada nalan kritis critical reason saya paham benar bahwa pada tahun politik ini dan juga sejak 2014 dan mungkin mundur lagi kita semua terjebak pada kita sudah emosional politik ya sudah cinta sudah 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 cinta mati emosi pokoknya wah yang paling benar yang ini yang paling benar yang ini dan kita agak merupakan apa yang digamakan sebagai nalan kritis simpelnya aja kalau anda berpacara kalau anda cinta kita itu anda tidak bisa melihat kejeringan pasangan anda padahal pasangannya terus terus ditaruh di meja tapi maka anda cinta betul gak apa-apa pun masih tidak tidak ada salahnya berjarak dan kritikal walaupun itu terhadap orang yang kita cintai berarti kan maksud saya anatomi simpel ini ini coba anda nanti terapkan dalam konteks politik saat ini nah artinya sekali lagi penting bagi pemuda untuk berani mengedepankan malah berjarak dan kritis dan kejuangan tentu saja penting untuk selalu cek dan cross-check dalam berbagai aspek informasi ya tapi sekali lagi setelah melakukan itu kembalilah ke fokus dari isu-isu yang krusial yang anda sedang hadapi dan akan anda hadapi sebagai pemuda baik sekarang orang-orang di masa mendatang saya kira itu dari saya terima kasih selamat datang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih